Kemarin kan kasusnya dari sini nih berawalnya, itu menurut Bapak memang fitnahan atau betul? Kayaknya sistem politik soalnya apa, data bukti kan dia melaporkan itu cuma pake media, apa itu namanya? Medsauce, media sosial? Iya, bukan media, media sosial, pake fotokopi, apa itu, kayak setelah kaset gitu lah, rekaman, rekaman kan gak terputus-putus. Diputus ya? Ya putus-putus kan, gak mulai dari awal di sini. Saya tahu dari teman dari handphonenya bahwa katanya ada, waktu Pak Ahok datang ke pulau seribu itu menghina Islam. Saya pikir, ah ini gak mungkin lah, Pak Ahok orang pinter, orang jenius, dan juga dia juga gak mau mungkin merusak agama Islam. Nah, akhirnya saya pada waktu itu sempat didatangi oleh kepolisian dari Mabes, dan salah satunya ada polisi yang BAP saya. Saya diminta jadi saksi, tapi berhubung saya ini nelayan, butuh cari uang untuk keluarga, saya gak bisa hadir. Tapi di situ, saya sudah buat pernyataan, tidak menyimpang dari apa yang ditanyakan oleh Pak Polisi. Dan tidak ada unsur untuk menjelekan agama. Nah, saya juga kaget dua hari kemudian ada masalah penistaan agama, juga kaget. Kita sendiri juga kaget di pulau. Dan siapa, dan siapa yang meramekan penistaan agama itu juga kita gak tahu, orang pulau juga gak tahu semua. Tahu-tahu, denger aja di TV tuh, dilihat di TV, di TV. Tapi, kok ada orang ini, orang ini perasaan gak hadir menurut saya kan gitu. Sebenarnya yang mau keras kayak gitu mah, kalau dasarnya ada penistaan agama, pulau seribu gerak semua mungkin. Yakin gerak semua, kalau memang itu ada unsur kesana Pak, pasti pulau seribu gerak semua. Kalau menurut saya sih, napsi-napsi ya, agama lu, agama lu, agama ku, agama ku, kan gitu. Yang mana yang bagus ya kita pilih, yang mana dia kerjanya nyata, bisa membantu masyarakat, ya itu saya pilih. Itu aja sih, kalau saya menurut saya. Memilih pemimpinnya yang baik, yang bagus, yang buat, menggantikan tahun ini ya, yang seperti Pak Hock lah kayak gitu. Untuk warga Jakarta, khususnya, kalau bisa, kalau bisa bantu. Untuk kali ini Pak Hock maju lagi, supaya kerjanya lebih nyata lagi. Apa coba tujuan dia? Bener apa mau ngancurin DKI? Apa mau bener-bener membunuhin DKI? Di sini kita bisa dapat jawaban nanti ke depan, kalau Pak Hock pilih. Ya, pantangun dulu lahok, maju terus. Walaupun kita udah dihina bagaimanapun, tetap harus maju. Jangan takut, masalahnya ya, ada Tuhan yang di atas, itu aja sih. Kita manusia, Allah yang ciptakan aja, memaafkan. Jadi kalau emang dia udah meminta maaf, ya kita sebagai umat muslim atau umat apa aja, yaudah, emang itu yang diucapkan. Dan kalau emang kita kembali lagi, pada saat kunci, Pak. Allah aja kalau kita punya salah, minta maaf, bertobat, gimana, kan? Walaupun kita nggak tahu. Iya, betul. Terusnya bagus deh, Pak. Terusnya pribadi dengan orang lain, kan? Kemawan saya memang harus terpikir. Terusnya. Selamat malam. Terima kasih.